So, di HAP, ini telah kau syusino, Jasmin Arana HAP, dan sebagainya kusino kriang besertaik HAPOM. Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Aku harap seperti biasa, teman-teman baik-baik aja. Supaya bisa apa? Udah apal ya, supaya bisa belajar. Nah, di video kali ini kita ketemu lagi dengan video tanpa wajah. Ya, kenapa sih tanpa wajah? Lagi-lagi kita akan membuat sesuatu yang tentunya membutuhkan bantuan langsung secara penggambaran penulisan. Supaya bisa sama, intinya sih itu. Supaya bisa langsung tersampaikan langsung bagaimana sih pembuatannya kayak gitu. Apa yang kita buat kali ini? Kita ceritakan dulu latar belakangnya. Jadi, ini berhubungan dengan penentuan nada. Ya, penentuan nada. Kan dalam bahasa Thailand itu, nada ini sangat penting ya. Teman-teman udah tau ya, bahasa Thailand tunnel language. Ya udah, berarti nada ini penting banget. Nah, mayoritas teman-teman, bukan mayoritas, sorry. Lebih tepatnya kayak ada beberapa teman-teman yang merasa struggle nih saat belajar mengenai nada ini. Kenapa bisa struggle? Karena apa? Mereka sih udah bisa baca aksara, sudah tau ini dibaca, oh ini ko, karena ini kokai. Oh ini ngo, karena ini ngongu. Udah tau mereka itu. Dan ini udah tau juga cara pencampur dengan vokal. Tapi, waktu mau dibaca, mereka struggle di nadanya. Bukan karena mereka nggak bisa nada. Tapi, mereka struggle di nentuin nadanya. Emang kalau ini nadanya apa sih? Emang kalau ini nadanya apa sih? Kalau ini ketemu ini nadanya apa sih? Di situ masalahnya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan suatu trik ya. Trik atau cara mudah, yaitu dengan bantuan tabel. Nah, jadi di video kali ini, kita akan membuat tabel yang namanya tabel penentuan nada. Di mana tabel ini akan membantu teman-teman untuk menentukan nada yang digunakan dalam sebuah suku kata. Ingat, suku kata ya. Bukan kata, tapi suku kata. Karena nada ini akan berbeda-beda setiap paduan persuku kata. Ya, bisa jadi sama. Cuman, tetap dihitungnya persuku kata. Karena apa? Kenapa nggak disebut kata? Karena kata ini juga ada yang terdiri dari 2 suku kata, ada yang terdiri dari 3 suku kata. Jadi, ini benar-benar persuku kata. Ya, ingat, nada itu persuku kata. Jadi, sebelumnya diinformasikan lagi, kalau bisa teman-teman belum nonton episode 7, 8, 9, 10, di mana itu adalah penjelasan mengenai nada, ya. Itu penjelasan awal banget. Pengenalan lebih tepatnya. Pengenalan awal nada dengan pengaplikasian-aplikasian sampai episode 10. Ya, kalau teman-teman belum nonton episode itu, aku persilakan ditonton dulu yuk. Kenapa? Karena di sini kita akan langsung praktik pembuatan tabel. Dan ini membutuhkan pemahaman dulu dari episode 7, 8, 9, 10. Karena di sini lebih ke, yaudah, langsung dibuat tabelnya, langsung dipraktekin pengaplikasiannya, tapi ya nggak akan ada penjelasan lebih lanjut. Kayak gitu. Oke, udah paham ya latar belakangnya ya? Jadi, judul video kali ini, kita akan beri nama sebagai cara membuat dan mengaplikasikan tabel penentuan nada dalam bahasa Thailand. Panjang banget judulnya ya. Tapi ya, memang begitu mau diapain lagi. Karena kita akan membuat dan mengaplikasikan. Tidak hanya cuma membuat aja, dan tidak hanya ngejelasin aja. Oke? Kita mulai. Teman-teman tentunya kalau bisa sudah nonton episode 7, 8, 11, 10, ya terutama di episode 7 nih, teman-teman tahu dong bahwa ada 4 faktor yang menentukan nada dalam sebuah suhu kata. Oke? Kita tulis dulu. Kita ambil salah satu warna. Ada 4 faktor ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 faktor ini, ya lagi-lagi. Kalau belum tonton, pasti nggak tahu ya. Ditonton dulu jadinya. Nah, 4 faktor ini yang menentukan nada. Namun, dalam penggunaannya atau pengaplikasiannya, kita bisa rumuskan seperti matematika ya. Kalau misalnya, 2, dan 3, ini dikerjakan duluan. Baru ketemu nadanya. Jadi nggak diurut dari awal. Nggak 1, terus ke 2, terus ke 3, supaya ketemu nada. Nggak. Tapi, poin 2 dan poin 3, ini harus dikerjakan duluan. Karena itu, sebelum kita buat tablenya, sebelum kita buat tablenya, kita akan menyelesaikan dulu, poin 2 dan poin 3. Teman-teman, silakan catatnya dengan versi teman-teman. Mungkin bisa ada 1, 2, 3, 4, terus ini diginiin, terus duluan. Itu ya boleh, tak serah. Tapi kalau misalnya mau dirumusin kayak gini, boleh, tak serah. Jadi, jangan terlalu diikut tiplak-tiplak. Lebih ke bagaimana, catatlah dengan versi teman-teman, supaya teman-teman lebih mudah mengaplikasikanannya nanti. Karena takutnya kalau dipaksakan sama, ya nanti waktu diaplikasikan bingung. Catatlah sesuai dengan kemauan, teman-teman. Nah, udah kita paham konsep awalnya. Kita kerjain dulu poin 2 dan poin 3. Kita bikin ada table kecil, table awal, poin 2 dan poin 3, dan hasil. Kita bikin cukup 4 sih, nggak terlalu banyak. Karena poin 2 dan poin 3, nggak terlalu banyak yang membutuhkan kesimpulan. Nah, yang pertama, poin 2, poin 2 ini, inget kan apa? Ya, inget ya, jadi dibaginya cuma menjadi 2 aja. Karena hanya ada panjang dan pendek. Jadi, kita seling 2 table kayak gini ya. Ya, terserah teman-teman sih, kalau bisa mau tulis panjang, terus panjang lagi, terus pendek, terus pendek lagi, ya bebas. Tapi kalau aku, biasanya sih aku ini, tengahnya ini emang nggak ada nih. Aku jadiin satu langsung panjang, pendek, biar gampang. Nah, yang kedua di sini, ya, kita tulis, FK hidup, ya, FK apa? Pasti kalau udah nonton udah tau ya, FK apa? FK hidup pokoknya. Ditonton dulu, kalau masih lupa FK itu apa. Kita tulis FK hidup sama FK mati. Sama juga begitu, FK hidup, dan FK mati. Oke? Nah, poin 2 dan 3 ini akan menghasilkan apa? Apa sih? Iya nggak sih pertanyaan itu? Akan menghasilkan apa sih? Dia akan menghasilkan suku kata. Nanti akan ditaruh sini hasilnya. Jadi ada dua kemungkinan, antara suku katanya hidup, atau suku katanya mati. Yang pertama kita kerjakan, kalau bisanya panjang, terus ada FK-nya, dan hidup. Berarti tentu pasti, suku katanya apa? Kerjain sendiri ya. Nah, ini hasilnya akan sama, dengan jika tidak ada FK-nya. Karena pasti, nggak semuanya harus ada FK ya. Boleh juga sebuah suku katanya itu tanpa FK, pasti mungkin dong. Ya kan? Nah, disini kita taruhnya disini. Nah, lanjut. Kalau bisanya panjang, terus FK-nya mati, ya berarti, isi sendiri. Selanjutnya, kalau bisanya vokalnya pendek, ya, sekarang pendek. Kalau pendek, FK-nya hidup, berarti, isi lagi. Dan kalau bisanya vokalnya pendek, FK-nya mati, atau tidak ada FK, hasilnya akan sama. Ya. Jadi, ini kalau panjang ini pasti hidup, sama tidak, ini akan sama hasilnya. Kalau pendek, mati, atau tidak, hasilnya akan sama. Ya. Jadi, jangan dibuat FK hidup, atau X, FK mati, FK hidup, atau X, atau mati. Bukan. Karena kalau pendek, yang hasilnya sama sama X ini, adalah FK mati. Oke. Nah, ini jawabannya cuma di antara apa? Di antara hidup, atau mati. Cuma ada dua jawaban. Jadi, ya isi aja di antara hidup, atau mati. Ini adalah menentukan hidup, dan matinya. Ya, hidup, dan matinya. Ini adalah hidup, dan matinya apa? Suku kata. Apakah suku kata itu hidup, atau suku kata itu mati. Jadi, nanti di sini, sudah berbentuk satu poin, yaitu poin SK. Apakah hidup, atau mati. Begitu. Jadi, nanti waktu kita ngerjain rumus, rumusnya langsung gampang. Satu ditambah SK, ditambah empat. Sama dengan nada. Paham? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembuatan table yang sebenarnya. Jadi, table ini tuh hanya, untuk intro awal, supaya bisa tahu, satu tambah SK, hidup, atau mati, tambah empat. Tapi nanti, SK-SK ini, pasti bisa banget, lebih cepat daripada, table satu lagi, untuk masuk ke otak. Maksudnya, untuk bisa hafal di luar otak. Jadi, saat sudah hafal di luar otak, pasti yang gak butuh lagi nih, table ini. Kita fokus ke table yang satu lagi, karena ini adalah table penentunya, yang satu lagi ini. Oke? Kita lanjut ya. Masuk ke table penentunya. Nah, pembuatan table penentunya ini, agak sedikit besar, dan agak sedikit panjang. Jadi, mohon maaf kalau bisa kurang rapi, karena, ini bukan kertas bergaris, dan, agak sedikit random aja, ini buatnya buat cepat. Yang pertama, pastinya kita menuliskan apa sih? Point satu, ya kan? Pasti kita poin satu nih, pertama. Nah, yang poin satu, itu, ada apa aja? Gak usah ingat ya? Tapi nanti kita buat ya. Kita tulis dulu sampingnya, agak sedikit kasih jarak. Poin satu kan, namanya itu cuma dibagian jadi tiga ya. Ya kan? Jadi ya, jaraknya cukup aja, dibikin tiga kolom besar ya. Gak usah terlalu jauh jaraknya. Langsung maik ke poin, atau poin dua dan tiga, yang sudah dicampur. Nah, poin SK ini kan jawabannya cuma hidup atau mati doang. Jadi yaudah, nulis hidup seluruh panjang sih, dari H, I, D, U, P, seginilah. Berarti yaudah, segini sudah cukup. Nah, poin ketiga ini adalah, eh, poin ketiga, yang baris ketiga ini adalah poin empat. Dimana ini adalah, apa? Nonton lagi, kalau bisa lupa ya. Poin empat, nanti akan menghasilkan nada yang digunakan dalam suku kata tersebut. Sekarang kita garisin ke bawah. Aduh, maaf ya guys, garisnya bener-bener total ini, ngasal. Ini adalah pala utamanya. Nah, saran dari aku ya, saran dari aku, saat pembuatan, lebih baik yang diisi itu yang mana dulu, poin empat dulu. Poin empat dulu. Isinya, ikutin aja, ikutin aku buat, ya, disini ada, yang pertama, kita bikin tulisannya, X. X apa maksudnya? Tidak ada poin empat, di suku kata tersebut. Yang kedua, ada, my egg. Gambar aja my egg-nya kecil. Terus abis itu ada, my toe. Lalu, my tree. Lalu, my chatwa. Oke? Nah, sampai my chatwa, kita garisin, tapi garisnya, cuma nyampe sini doang. Lalu kita buat lagi, X, my toe, sama, my tree doang. Lalu kita buat garisnya, namun garisnya dari sini. Oke? Sekarang kita buat lagi, ini isinya cuma X, my egg, sama my toe. Garisnya ingat dari sini lagi sekarang. Bikin lagi, hanya ada X dan my toe. Dari punjung lagi. Nah, lagi kita bikin lagi, di sini ada X, my egg, dan my toe. Ingat dari sini lagi. Oh, ini kita butuh garis lagi ya. Nah, yang ini, spesial untuk yang paling bawah ini, kita tulis, X panjang, sama bawahnya, X pendek, sama my toe. Pas banget sampai bawah ya. Dah, dihabisin di garisnya. Oke? Clear sampai sini. Kita isi poin yang patin sudah selesai. Sekarang kita isi SK-nya. SK-nya, isinya itu, cuma ada dua kemungkinan. Tapi bisa langsung kita tulis rapi. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. HM, HM, HM. Jadi di sini kita rapihkan. HM, HM, HM. Nah, setelah itu baru kita ngisi lagi poin 1. Ya? Jadi poin 1 ini ada apa aja? Yang pertama di sini, kita pakai warna lah ya, biar enak lah ya. Yang pertama, merah dulu, ya merah dulu, ini adalah M, karena kelas menengah. Yang kedua, kelas tinggi. Dan yang ketiga, adalah kelas rendah. Pada table ini, ini adalah tab yang dimaksud dengan table penentuan ada. Ya? Gimana cara menemukan penentuan adanya? Belum selesai nih, ini hasilnya belum keluar. Nah, hasilnya ini silakan teman-teman dengerin lagi, bukan baca ya, dengerin lagi episode 7, 8, 9, 10, dan silakan isi sendiri. Ya, jadi kalau bisa belum ngerti, ya nggak bisa nih kita buat table penentuan ada ini. Oke, kenapa sih kayak gitu? Ya, supaya terlatih nih, benar-benar teman-teman, berarti paham dan membuatnya sesuai. Kalau misalnya teman-teman, apa ya, kalau teman-teman mau tahu jawaban benernya, aku taruh di description box untuk jawaban dari table ini. Tapi, aku sarankan, silakan teman-teman niatkan terlebih dahulu untuk pahami episode 7, 8, 9, 10, kerjakan dulu, nanti hasilnya baru silakan dilihat di description box, di link-nya, di klik. Jangan asal langsung lihat klik, takutnya, kayak percuma aja teman-teman, kayak dikasih kesempatan belajar, malah disiasiakan hanya untuk langsung nyontek-nyontek kayak gitu. Nanti jadinya, butuh waktu untuk menhafal lagi. Kalau ngerjain sendiri kan pasti udah otomatis hafal, karena paham, ya kan? Nah, gimana cara ngerjainnya? Kalau bisa, udah sesuai buat kayak gini, walaupun ditonton juga, kalau nggak tahu cara ngerjainnya, bingung ya. Jadi, cara ngerjainnya gini, teman-teman, lihat dari sini, poin 1, selalu lihat dari poin 1 dari awal. Kelas menengah, ketemu suku kata hidup, dan tidak ada tanda baca, maka nadanya adalah, kayak gitu. Kelas menengah, suku kata-nya mati, tapi ada tanda baca, my tree, ya, nadanya adalah, kayak gitu. Kelas tinggi, suku kata-nya hidup, tapi, tanda baca-nya adalah my egg, maka hasilnya adalah nadanya apa? Nah, kayak gitu. Terakhir, yang aku kasih tau lagi, kelas rendah, ya, terus abis itu, suku kata-nya mati, ya, terus abis itu, tidak ada tanda baca, tapi vokalnya panjang, jadi ini vokalnya, jadi dia memang terpisah, vokalnya panjang, maka apa hasilnya? Begitu, oke, paham sama sini ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita lebih beri penjelasan lagi, yang dimasukkan dengan campuran-campuran tadi. Kita ambil beberapa contoh kata. Yang pertama, kita ambil kata ini. Ya, ban. Ya, kita lihat, ambil poin 1, 2, 3, 4. Ini cara mengerjakan dengan table ya. Kerjain yang pertama apa dulu? 2 dan 3. Kita lihat, 2, poin 2 apa? Vokalnya apa? Panjang, berarti vokal panjang. 3 apa? Final consonannya. Final consonannya apa? Hidup atau mati? Hidup. Berarti vokal panjang, ketemu hidup, gimana? Gimana tadi table-nya? Kita kasih otakkan. Vokalnya panjang, ya, dengan final consonant, hidup. Hasilnya apa? Ya, hasilnya, jadi ketahuan deh hasilnya. Hasilnya sukatannya, hidup. Ya, kadang kan hidup, hidup ya, hidup, yaudah hidup ya. Hidup, hidup, hidup. Nah, berarti kita ambillah, nanti saat ngerjain, ini 2, poin 2 dan 3, ini adalah hidup. Poin 1, kelas apa? Kelas? Menengah. Ya, menengah, gitu, menengah. Sekarang poin 4, ya, ada tanda baca kah? Ada. Maito, masukin, Maito. Nah, sekarang ini, 3 poin ini, kita lihat di table. Menengah, ya, hidup, Maito. Berarti jawabannya, tandanya apa? Sesuai yang teman-teman isi setelah melihat episode 7, 8, 9, 10. Kayak gitu. Paham sama sini? Sekali lagi deh. Sekali lagi, kita bikin, apa ya? Hmm, ini. Ya, tuh. Ambil poin 1, 2, 3, 4. 2, nanti kali kerjakan duluan. Vokalnya mana? Vokal pendek ya, karena O pendek. Tidak terlihat ya. Lalu ada pokai, sebagai final koseran mati. Ya, udah pendek, mati. Ya, fix banget. Ini adalah suhu kata mati. Jawabannya ditulis di sini, mati gitu ya kan. Nah, untuk poin 1, apa ini? Kelas apa? Tinggi. Poin 4, ada nggak tanda baca di sini? Nggak ada, berarti X. Ya, kita lihat di table-nya. Kelas tinggi, mati, tanpa tanda baca atau X, hasilnya akan apa? Sesuai yang teman-teman dapatkan di episode yang mengenai penjelasan tentang kelas tinggi. Karena episode 7 itu pedahuluan, episode 8 yang pembahasan ini nih, supaya kalian teman-teman bisa ngisi ini. Episode 9 untuk tinggi yang teman-teman bisa ngisi ini. Episode 10 rendah, teman-teman bisa ngisi ini. Ya, paham ya? Nah, dengan seperti ini, ya beginilah cara ngejain ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, teman-teman tuh akan ngejainya gitu dulu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Sampai sini paham ya? Kalau bisa teman-teman belum paham, teman-teman silahkan ditanyakan di komen di bawah. Jangan sampai, ya, nggak paham terus, diem aja. Nanti bingung ya. Kalau bisa teman-teman komen, nanti akan bisa aku bantu. Kayak gitu ya. Nah, ada sedikit lagi, ini adalah, apa ya, fakta lah ya. Fakta yang teman-teman bisa temukan saat belajar bahasa. P, aku lihat, ada beberapa kata, ya, yang saat mau di, bedah nih, kayak gini nih, bedah 1, 2, 3, 4 namanya. Nggak, itu nama buat anak aku sendiri, bedah 1, 2, 3, 4. Itu, nggak nemu nih, di table yang P buat. Ya, contohnya kata apa sih? Nih, aku kasih contohnya. Kita lihat. Kita balik ke atasnya ya. Kelihatan? Nah, ini kita bedah 1, 2, 3, 4 yuk. 1, 2, 3, 4. 2, dan 3, panjang dan, apa, panjang dan, mati. Ya, berarti, mati. Tapi kita lihat, karena dia ke kelas rendah, jadi kita tulis panjangnya. Mati panjang. Ya. Tulis nomor 1, rendah. Nadanya, Maito. Ya. Kita lihat di table. Rendah, mati. Ya. Terus abis itu tidak ada, tanda baca, tapi panjang. Ya. Gimana nih kondisinya? Kan ini tidak ada. Ya. Tapi ini ada. Maito. Sedangkan di sini tidak ada, Maito. Ya. Ya enggak? Bingung enggak? Ya. Jadi, kenapa kayak gitu? Ya, karena, ini, berasal dari kata, secara formal. Jadi penulisan ini adalah penulisan, bisa dibilang penulisan SMS saja lah sebutnya lah ya. Tulisan SMS atau ngobrol. Jadi, saat teman-teman melihat ada kata yang tidak bisa ditemukan di table, ini kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar adalah kata-kata SMS. Ya, atau kata-kata yang digunakan dalam peseharian. Gimana cara tahu itu nadanya nada apa? Teman-teman nanti, kan pasti saat belajar, ya kita kuasai dulu dong yang formalnya, ya enggak? Jadi santai aja, kuasai dulu yang formalnya, nanti masalah-masalah kayak gini akan mengikuti dengan sendirinya. Dan teman-teman akan nemu, oh, bacanya kayak gitu. Nanti logikanya akan mudah masuk, jika teman-teman yang formalnya ini juga logikanya sudah masuk. Kayak gitu. Apakah ada lagi? Ada. Kayak gini. Ya, kita bedah 1, 2, 3, 4. 2 sama 3, pendek, ya, enggak ada, ini, enggak ada tanda penulisan apapun, berarti mati. Ya kan? Terus abis itu, kelas menengah. Menengah mati, menengah mati, ini kita lihat, menengah mati. Tapi ada, my egg. Menengah mati, ada my egg enggak? Enggak ada kan? Nah, jadilah ini, enggak ada ini karena apa? Ini bukan kata formal yang kita pelajari. Ini adalah kata-kata seharian. Ini katanya apa sih? Ya, ini dibacanya, pah, pah. Nadanya, nada apa tuh? Ya, aku sendiri juga, nada apa ya gitu, bisa dibilang, ini siang to, tapi, dia bisa disebut juga siang egg suatu saat. Jadi kayak, mengikuti aja dengan kalimatnya. Ini kata apa sih? artinya ya, ini tuh artinya kayak, lu shi pah, lu shi pah, yang sama persis penggunaan dengan, lu shi mai, lu shi mai, diganti dengan lu shi pah, supaya lebih, gaul, seperti bahasa keseharian. Jadi pah, ini menggantikan posisi my, di kata keseharian, ya, bukan kata formal. Oke? Sampai sini paham ya? Jadi teman-teman, selain dipahami ini, teman-teman juga mesti tahu, ada beberapa kata yang memang, tidak, belum ya, belum bisa kita, bedah, karena mungkin itu bukan kata formal, ya, atau mungkin masih, itu adalah kata pantulan, atau, suhu kata pantulan, dan segala macam, yang sejenisnya, yang belum dipelajari. Ini baru pelajaran dasarnya. Oke? Jadi, sabar aja, jangan terlalu rush, jangan terlalu panik sendiri, karena, jangan mikir, aduh kok aku gak bisa, aduh padahal ini udah belajar, bukan kayak gitu. Tapi memang ada tahapannya, pelan-pelan. Oke? Oke, sampai sini bagaimana? Dukon koce mai? Semoga penggunaan table ini, dan nanti penerapannya, bisa membantu teman-teman belajar bahasa Thailand, terutama untuk nada, supaya teman-teman tahu nih, apa sih yang harus diucapkan, dari suhu kata ini, ya, karena suhu kata ini nadanya ini, oh berarti ngucapinnya kayak gini nih, kalau bisa suhu kata kayak gini, oh berarti nadanya ini, oh ngucapinnya kayak gini nih, jadi, saat teman-teman sudah paham nada, teman-teman sudah paham aksara, ya kalau gak ngerti cara nentuin nadanya, juga repot ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Apalagi ya? Ah, udah deh, udah gak ada apa-apa lagi. Bye-bye. Kau pun hap.